Pengertian ekosistem Tiap organisme sangat bergantung pada organisme lain dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sumber alam tersebut digunakan untuk kebutuhan pangan, pertumbuhan, perlindungan, dan perkembang biakan. Hubungan antar organisme dengan lingkungan merupakan satu kesatuan fungsional yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem terdiri dari benda hidup yang disebut faktor biotik dan benda tak hidup yang disebut faktor abiotik. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem disebut ekologi. Berapa luaskah ekosistem itu? Untuk menjawabnya dapat dimisalkan seperti kaleng bekas di kebun yang berisi air hujan, bakteri, dan jentik nyamuk. Ini merupakan sebuah ekosistem. Akuarium yang berisi pasir, tanah, ikan, batuan, dan tumbuhan air juga termasuk ekosistem. Kebun, sawah, hutan, sungai, danau, dan laut merupakan ekosistem. Jadi, luas ekosistem tidak tentu. Ekosistem kaleng bekas di kebun dianggap sebagai sub-ekosistem dari ekosistem kebun. Ekosistem kebun merupakan sub-ekosistem dari ekosistem rumah. Dan seterusnya, hingga seluruh permukaan bumi dianggap sebagai ekosistem yang sangat besar. Lapisan di permukaan bumi dan atmosfernya yang dihuni oleh makhluk hidup disebut sebagai biosfer. Satuan Makhluk Hidup Dalam Ekosistem Makhluk hidup yang ada di bumi ini sangat banyak dengan variasi jenis yang beraneka ragam. Untuk mempermudah pemahaman tentang ekosistem, digunakan beberapa istilah. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Individu Makhluk hidup tunggal yang hidupnya dapat berdiri sendiri. Contoh individu seperti satu tanaman karet, seekor kucing, dan seorang anak laki-laki. 2. Populasi Individu-individu dari spesies yang sama membentuk populasi. Semua ayam di kandang disebut populasi ayam. Semua tumbuhan teratai di kolam disebut populasi teratai. Semua burung pemakan biji disebut populasi burung pemakan biji. Jadi, populasi adalah sekumpulan individu sejenis dalam suatu area tertentu. 3. Komunitas Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda, yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Misalnya, populasi ikan lele, populasi ikan mujair, populasi eceng gondok, populasi plankton, populasi hidrila, merupakan anggota komunitas kolam. Interaksi yang terjadi, misalnya populasi ikan berinteraksi dengan populasi plankton, atau ikan memakan plankton. Maka terjadi perpindahan bahan makanan atau materi dari plankton ke tubuh ikan, sehingga ikan dapat memanfaatkan energi yang tersimpan pada bahan makanan dari plankton tersebut. 4. Ekosistem Dalam suatu komunitas, terdapat benda tak hidup atau abiotik, seperti tanah, air, cahaya, udara, dan sebagainya. Antara komunitas dan benda tak hidup ini berinteraksi membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya, yang juga dikenal sebagai sistem lingkungan. Antara ekosistem kecil berinteraksi membentuk ekosistem yang lebih besar. Semua ekosistem di permukaan bumi berinteraksi membentuk ekosistem yang besar, yaitu ekosfer. Dibandingkan dengan bumi seluruhnya, ekosfer hanya merupakan lapisan yang sangat tipis. Lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh makhluk hidup disebut biosfer. Berdasarkan proses terbentuknya ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. A. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alamiah, misalnya ekosistem hutan, gurun, danau, laut, sungai, padang rumput, dan rawa. B. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia, misalnya ekosistem sawah, ladang, kolam, perkebunan, dan hutan budidaya. 5. Biosfer dan bioma Ekosistem yang ada di bumi sangat bervariasi, dari ekosistem yang sempit hingga sangat luas. Ekosistem yang satu selalu berhubungan dengan ekosistem yang lain, sehingga seluruh ekosistem di bumi ini membentuk satu kesatuan yang disebut biosfer. Di dalam biosfer ditemukan berbagai komunitas yang terpisah, misalnya komunitas tumbuhan, komunitas hewan, atau komunitas mikroorganisme. Gabungan atau kumpulan komunitas di suatu tempat akan membentuk suatu bioma. Di bumi, terdapat enam bioma utama, yaitu bioma gurun, padang gurun, hutan basah, hutan gugur, taiga, dan tundra. Masing-masing dari bioma ini memiliki sifat yang khas yang dipengaruhi oleh kondisi komponen abiotiknya. Terima kasih telah menonton!